Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di Gedung Akademik Center Winraden Fatah, Palembang Yang mana tengah dilaksanakannya Kuliah Iftita Fakultas Da'wah dan Komunikasi Pada Senin 12 Agustus 2022 Dengan tema sertifikasi kompetensi Tour Guide bagi mahasiswa untuk skema Pengantar haji dan umroh Berikut liputannya Kuliah Iftita Fakultas Da'wah dan Komunikasi Yang dilaksanakan di Gedung Akademik Center Winraden Fatah, Palembang Pada Senin 12 September 2022 Dengan mengangkat tema Sertifikasi kompetensi Tour Guide bagi mahasiswa Untuk skema pengantar haji dan umroh Dihadiri oleh jajaran Sivitas Akademika Fakultas Da'wah dan Komunikasi Yaitu Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Wakil Dekan I Wakil Dekan II Wakil Dekan III Kaprodika PI BPI Jurnalistik MD PMI Kepala Laboratorium Terpadu Serta mahasiswa dan mahasiswi Baru Angkatan 2022 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Acara dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dilanjutkan dengan pengisian materi Dari masing-masing ketua program studi Yaitu tips-tips perkuliahan Serta sistematika perkuliahan Di Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Ahmad Charifuddin MA Selaku Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Menyampaikan Bahwa tujuan rangkaian dari kuliah iftitah Adalah dalam rangka memperkenalkan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Kepada mahasiswa baru Seperti kiat-kiat sukses dalam skripsi Bagaimana masa studi yang disiapkan Serta urusan juga layanan akademik Dan lainnya Maharani selaku mahasiswi baru Fakultas Da'wah dan Komunikasi berharap Dengan dilaksanakannya kuliah iftitah Mahasiswa dan mahasiswi Angkatan 2022 dapat Mendisiplinkan diri Dengan menyeimbangkan Antara waktu untuk kuliah Dan waktu untuk berorganisasi Acara diakhiri dengan Pembagian hadiah kepada mahasiswa Dan mahasiswi yang berhasil Menjawab pertanyaan Yang diajukan di sesi Dalam akademik Bagaimana masa studi yang disediakan Kepada mahasiswi ini Bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Sehingga Sukses pada saatnya artinya tepat waktu Nah tepat waktu itu adalah 8 semester ya Tapi kita juga menawarkan kaya-kaya yang lebih awal 3 tahun setengah mereka bisa lebih awal selesai Jadi di dalam juga tadi bagaimana dijelaskan tentang kaya-kaya belajar Kemudian bagaimana kami menjelaskan urusan-urusan atau layan-layanan akademik yang ada di Fakultas Dawa dan Komunikasi Sehingga mereka bisa memahami, bisa mengenal dengan baik siapakah produknya Kemudian ketika berurusan dengan satu hal harus berurusan dengan siapa Jadi itulah tujuan kita, jadi mengenalkan lebih dekat Fakultas Dawa dan Komunikasi kepada mahasiswa baru Untuk harapannya Mbak, setelah dilaksananya kuliah vital untuk mahasiswa ini? Ya harapan kami tentu mahasiswa baru yang kami saksikan pada saat ini Tidak kami lihat lagi pada 4 tahun setengah yang akan datang Artinya ketika nanti pada 3 tahun setengah, 4 tahun, mereka sudah selesai semua Jadi kami mengantarkan mereka untuk sukses yang itu Jadi mereka saat ini menjadi mahasiswa baru, 3 tahun setengah ke depan mereka sudah menjadi wisudakwan Itu harapannya Terima kasih Pak atas akunnya Pak ya Ini pertanyaannya, bagaimana tanggapan Maharani setelah diadakannya kuliah iftita pada hari ini? Baik, menurut pertanggapan Maharani, kuliah iftita pada pagi hari ini dapat menunjukkan bahwasannya Karena dakwah dan komunikasi tidak hanya sebatas kuliah iftita secara online, melainkan secara offline juga Jadi bahwasannya kuliah iftita ini dapat berpengaruh besar untuk mahasiswa-mahasiswa yang katanya salah jurusan atau gimana gitu Itu harus kita harus menempatkan pada prodi masing-masing Jadi prodi sebaik apapun atau seburuk apapun prodi yang kita pilih bahwasannya Jika yang kita senangi tidak terjadi, maka senangilah yang terjadi Dan untuk Maharani sendiri, kuliah iftita ini berdampak apa untuk Maharani? Menurut Maharani, kuliah iftita ini berdampak sangat baik bagi Maharani Maharani dapat mengenal satu sama lain Walaupun di prodi Maharani sudah banyak mengenal teman-teman Dan hari ini banyak mengenal dan berani mengajukan diri untuk bertanya kepada Ibu Dekan 2 Dan Maharani sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan tersebut Jadi Maharani begitu bahagia Ini harapannya, harapan Maharani ini setelah diadakannya untuk teman-teman mahasiswa setelah diadakannya kuliah iftita? Harapan Maharani setelah kuliah iftita tersebut Teman-teman dapat menanggapi betapa pentingnya kita mendisiplinkan diri terhadap program study masing-masing Kita boleh berorganisasi, tapi jangan sampai melalaikan yang wajib seperti kuliah Contohnya, kita harus bisa bagaimana caranya kita menyeimbangkan waktu Baik di organisasi maupun di perkuliahan Terima kasih waktunya Maharani ya Sekian berita yang dapat kami sampaikan Saya Sylvia Pusbitanisi beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!